Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dili-mu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so, dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. So, di Music Comment kali ini ada request dari Dhani Haneda. Pagi coach, saya mau request lagu original dari salah satu VTuber Indonesia yang bisa dibilang kurang terjemah dari banyak fans VTuber. Saya pribadi suka dengan lagunya, cuma saya ingin tahu reaction coach terhadap lagu ini, oke. Dari Fujio, membawakan lagu original ya, Randevu. Oke, langsung kita akan menonton Randevu by Fujio, oke. Oke, Oke, bentar. Saya lihat dulu siapa yang bikin ke instrumental by Fujio sendiri ya. Di sini suara gitarnya kayak pakai plugin yang digital ya, jadi gitar digital. Dan kayaknya bukan versi real gitar, jadi kita masih bisa dengar suara tone yang digital ya. Tapi editingnya di sini bagus, jadi walaupun tonenya terasa seperti gitar digital, Melodinya itu terdengar kayak kita main gitar asli, just tonenya aja yang gitar digital ya. I'm good. Oke, ini lagu sebenarnya bagus banget. Potensi untuk bisa jadi lagu yang sangat enak didengar itu besar sekali ya. Tapi sayangnya di sini masih banyak flow ya. Pertama, dari segi vokalnya ya. Vokalnya di sini energinya masih kurang, ya. Masih terlalu lemes untuk genre rock seperti ini. Dari mixing vokalnya, ini suaranya ketutup sama musiknya. Dari mastering instrumennya, ini juga masih belum begitu rapi ya. Dan ini masih bisa dikembangin lagi dengan menambahkan komponen vokal seperti harmoni. Kita lanjut. Kenapa dia pakai suara ini? We had to carry those memories left back then. Well, ya, idenya oke. Tapi, I think kalau untuk yang seperti ini, suara rendah dibuat seperti itu kayaknya not really good ya. Jadi terkesan aneh. Mending vokal biasa, tapi efeknya dibuat radio gitu ya. Nah, jadi low frekuensinya di-cut yang high di-boost gitu ya. Oke lanjut. Nah, this part is good. Kurang distorsi aja sih. Dia nyanyi pakai falsetto di sini ya. Itu yang bikin energinya jadi kurang terasa. Oke, mengakses nada tinggi dengan falsetto. Ya, memang kalau kita melihatnya ini nadanya bisa nyampe, ya memang bisa nyampe. Tapi masalahnya adalah produksi suara ketika kita mempunyai falsetto dengan belting itu sangat jauh berbeda. Dan kita perlu tahu suara yang seperti apa, cocok untuk suasana lagu yang seperti apa. So, kita akan lanjut lagi. Konsepnya keren sebenarnya ini. Musiknya juga keren. Hanya saja finishingnya. Ini yang masih belum. Ya, kalau yang bagian ini dinyanyikan dengan belitin sebenarnya ini bisa. Oke. Oke. Oh, you can do that walaupun not really belum benar-benar jadi ya screen-nya ya. Nah. Nah, ini mixinnya nggak latai ya. Oke. Ya, well, sama seperti yang saya katakan tadi, ini lagunya keren, konsepnya bagus, saya suka banget aransemennya juga. Terus ada beberapa bagian yang eksekusinya oke banget. Dreamnya oke, walaupun masih belum begitu jadi ya, untuk apa namanya, distortionnya masih belum begitu kelihatan. Tadi juga ada bagian rapnya, suasananya dapat banget. Untuk vokalnya sebenarnya dasarnya sudah oke. Dan yang mungkin perlu dikembangkan lagi untuk penggunaan teknik yang lebih detail ya. Kemudian cara mixinnya juga kayaknya perlu diplatih lagi ya, untuk balancing antara vokal dan instrumen. Karena di sini dari awal, kayak suaranya vokalnya itu hilang gitu ya, ketenggelam sama instrumen. Baru muncul di akhir-akhir gitu, ini jadi aneh kan kalau kayak gitu nggak rata. Dan kalau menurut saya, well, kalau misalkan ada kesempatan ada moda lebih, ini bagus kalau di remake. Soundbank untuk instrumennya diganti dengan yang lebih proper, yang lebih real. Vokalnya dikembangkan lagi, kemudian komponen vokal yang ada di lagu ini bisa ditata kembali ya, supaya lebih keren gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang mau request lagi, silahkan drop linknya di kolom komentar, atau bisa join di server Discord Studi Suara, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share kalau ada rasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studi Suara, nyalakan juga loncengnya, supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di Music Comment berikutnya, tetap di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.